Pemirsa, setelah sebelumnya Balai Kota Jakarta dipenuhi banyaknya karangan bunga pada pagi ini, giliran ribuan balon berwarna merah putih yang menghiasi Balai Kota. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama reporter Keija Netania dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Balai Kota Jakarta. Ya Keija, bagaimana suasana di Balai Kota hari ini yang katanya juga dipenuhi oleh karangan bunga dan ribuan balon? Ya Bobi, memang pagi ini untuk karangan bunga sendiri sudah tidak terlalu banyak yang datang ke Balai Kota. Tetapi ada kiriman-kiriman baru yang tidak kalah menarik dari karangan bunga, yaitu berupa balon berwarna merah putih. Ini kami dapat tunjukkan kepada Anda, ini salah satu contohnya. Balon-balon ini ada puluhan hingga mungkin ratusan kelompok balon. Dan satu balon ini terdiri dari kira-kira 50 hingga 100 buah balon dan warnanya pun merah dan putih. Nah ini sangat ramai memenuhi Balai Kota DKI Jakarta, tempatnya di pelataran. Ini tadi kami sempat berbincang juga di depan tadi saat kami masuk ke dalam Balai Kota, di sini ada pedagang balon yang memang sudah sejak dini hari, tadi katanya sudah sejak jam 3 subuh atau jam 4 subuh sudah mulai memompah balon-balon untuk dipajang di pelataran Balai Kota. Nah ini dapat kami tunjukkan kembali ke sana, di sana sangat banyak sekali balon dan jumlahnya ini diperkirakan akan mencapai 10 ribu balon. Dan tentu dengan adanya balon-balon baru ini di Balai Kota, ini dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengunjung Balai Kota yang memang banyak setiap harinya untuk berfoto. Nah seperti yang terlihat di sana ada ibu-ibu, kemudian juga ada anak-anak sekolah yang memang datang untuk berfoto. Dan di sini juga dapat kami perlihatkan ini salah satu contohnya, memang balon-balon ini dikirimkan oleh masyarakat, khususnya mereka yang dari, seperti ini, dari arisan BFI. Dengan pesan pandangan pertama Jakarta hanya baja. Ya, ini artinya ini dikirimkan sebagian besar oleh alumni dari sekolah maupun dari grup-grup arisan yang tidak hanya di DKI Jakarta tetapi di seluruh penjuru daerah. Tapi memang mayoritas untuk balon-balon ini karena ini hari pertama masih banyak yang dikirimkan dari masyarakat DKI Jakarta. Dan tentu ini memberikan pengalaman baru bagi masyarakat yang datang. Karena tadi pagi juga saat saya melintas di luar dari Balai Kota, sudah terlihat ada timbul balon-balon berwarna merah dan putih. Dan ini kami akan coba tanyakan salah seorang yang sedang memanfaatkan kesempatan untuk berfoto di pelataran. Ibu boleh ke sini, Ibu? Ibu, selamat siang. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Nonfomi Rompas dari Poso. Ibu dari Poso berarti? Ibu jauh-jauh dari Poso ke sini untuk lihat balon, lihat karangan bunga atau untuk apa, Ibu? Iya, yang pertama karena momen ini bagi saya ini momen yang terindah. Karena selama ini belum pernah saya melihat ini kalau ada gubernur seperti ini, terus banyak bunga, banyak balon, banyak simpatisannya yang memberikan rasa simpati mereka ke sini. Jadi saya tertarik. Dan yang kedua juga, saya ingin ketemu dengan Pak Ahok untuk foto bersama. Kemarin tadi kita sudah janjian sama bahwa jam 1 sebentar kita akan dilayani untuk ketemu dengan Pak Ahok. Datangnya jam berapa memang? Iya, kita datangnya dari jam 7 tadi ke sini. Tidak kesempatan untuk foto jam 7, jadi harus tunggu sampai jam 1? Kita nanti fotonya jam 1 sebentar, semoga berhasil. Ini salah satu kerinduan hati dari para simpatisannya Pak Ahok dari Kabupaten. Ibu melihat balon-balon ini seperti apa sih, Ibu? Ini mirip sama baju, Ibu merah-merah nih, Ibu. Ya, iya. Sebenarnya saya sih nggak tahu juga kalau bajunya mau sama ini, tapi kayaknya sama, tapi mungkin jodoh lah. Iya, saya bangga sekali lihat ini keadaan seperti ini, suasana seperti ini cukup meriah, banyak orang, banyak. Aduh, memang wah lah buat aku ini, luar biasa simpatisannya. Begitu datang ke balai kota, berbeda dari balai kota di kota-kota lain justru ya, Ibu ya? Ya, ini kan terakhir Ibu, ini kan besok Pak Ahok ada fonis nih, ada sidang fonis. Ibu mengikuti kasusnya dan apa sih harapan Ibu? Ya, kita ikuti kasusnya selama ini, tapi ya kita harapan semoga semua ini diputuskan dengan baik, jangan terlalu ada yang terlalu berlebihan, ada kebenarannya lah yang kita minta. Semoga semuanya ini tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan Ahok hebat orangnya. Hai, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Ya, jadi Popi, ini tadi kami juga sempat bertemu dengan masyarakat yang memang datang untuk mengirimkan balon-balon. Dan mereka mengatakan bagi pendukung Basuki Cahaya Purnabedan Jarot Saiful Haidayat sendiri, filosofi dari balon ini adalah karena mereka ingin harapan mereka, yaitu agar Ahok bebas dari fonis ini terbang ke langit seperti balon-balon ini menerbangkan harapan dari masyarakat DKI Jakarta. Dan ya tentu para pendukungnya yang mengirimkan balon ini berharap besok itu dapat tercapai. Popi? Iya, Keja. Saya melihat di sana warga sangat antusias untuk datang ke sana. Lalu apa yang disampaikan warga kepada Ahok hari ini di sana? Ahok, Ahok, Papua. Ya, Popi, tadi memang seperti rutinitas biasanya, tadi pagi sejak pukul setengah 8 Ahok menerima 30 aduan dari masyarakat. Memang jumlahnya setiap hari dibatasi hanya 30 sehingga Ahok pun dapat lebih efektif dalam bekerja. Jadi sekitar pukul setengah 8 ini dibatasi sekitar 1 jam Ahok melayani aduan 30 orang warga. Dan aduannya pun memang relatif bermacam-macam. Seperti tadi kami mendengar ada yang mengadu soal pendidikan, ada tentang KJP, pembagian KJP, kemudian pembagian dari BPJS. Juga tadi kami sempat mendengar ada masalah pembagian rusun serta masalah administrasi seperti masalah pembuatan akta lahir bagi anak-anak. Dan Popi kami sampaikan juga bahwa tadi pagi di balai kota selain ada orang mengadu, ada karangan bunga, ada balon. Ini juga tadi pagi ada sesuatu pemandangan yang menarik yaitu tadi di lobi balai kota dikirimkan sejumlah alat kesehatan dari relawan Basuki Cahayapunama dan Jarad Saiful Hidayat. Kira-kira jumlahnya 20 kursi roda, kemudian ada 10 walker, 10 tongkat untuk penyandang cacat. Ini tadi diungkapkan oleh para relawan yang mengirim alat kesehatan ini bahwa mereka ingin agar Ahok yang selama ini memperhatikan para penyandang defabilitas dapat terus berkarya dengan sumbangan dari para relawan tersebut.